Hai persip Bandung persip Bandung persip Bandung persip Bandung senang sekali bisa menyebabkan juga tribuners lagi semuanya persip update bersama saya Reno Sungwati dan seri seramadhan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang persip Bandung taktikan selamatnya kita langsung masuk ke berita pertama ada bisik-bisik apa nih Kak Riswan ini tentunya juga para bebotoh dan juga tribuners penasaran ini seperti apa nih jadwal latihan di bulan ramadhan 2023 ini untuk persip Bandung oke nah ternyata ini menurut Yaya Sunaria ini merupakan pelatih fisik dari persip Bandung mengatakan bahwa untuk latihan ya sesi latihan persip Bandung di ramadhan 2023 ini ada dua sesi yaitu yang pertama ada di sore hari menjelang buka puasa dan yang kedua ada di malam hari nah bahkan juga ini menurut Yana Sunaria pun meskipun memang ada dua sesi tersebut ini untuk sore harinya memang dilaksanakan menjelang buka puasa nah seperti itu biar bukur kali ya betul ya jadi pas azan maghrib beduk langsung buka puasa bareng bukbar semuanya ya betul hahaha betul nah tentunya juga ini untuk pertandingan terdekat kita yaitu pasti Bandung akan melawan versi Jakarta yang tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret pada hari Jumat mendatang ya gitu walaupun venue-nya masih belum tahu ya gitu ya baru sekali persip Bandung ke latihan ya tetap semangat nah selanjutnya ini juga ada berita kedua tentang persip Bandung nah ada apa nih Ray nih yang kedua ini masih berhubungan dengan jodoh latihan tadi ya tadi kan disebutin kalau mereka lakukan di bulan ramadhan agar modifikasi ya itu sore menjelang buka puasa satu pada malam hari nah kemarin setelah mendapatkan libur selama dua hari semenjak menang maupun bayangkara FC sebelumnya meliburkan anak-anaknya selama dua hari akhirnya pada libur ya di bulan Rambu ya berdua hari kemarin dapat membuat latihan lagi di pusdipon Bukata Simahiya tanggal 27 Maret 2023 kemarin berarti mereka tersemangat banget punya motivasi tinggi terutama ini adalah latihan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Persija Jakarta hari Jumat tanggal 31 Maret nanti walaupun belum tahu ya venue-nya dimana saat berdetik ini kita doakan aja pas berita ini naik ya ternyata udah ada berita venue-nya mereka lagi mempersiapkan untuk hal itu dan menurut Kapten Persib Bandung yaitu Ahmad Frianto alias Juppe mengatakan bahwa dia sangat optimis untuk melawan PSJ Jakarta nanti karena apa karena sebelumnya Persib Bandung punya modal yaitu kemenangan melawan bayangkara FC kemarin ya sama Jufrianto ini akan menjadi modal yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri para rekan-rekannya tim dan lain juga sebagainya dan juga mereka juga diuntukkan ya dengan satu libur eh dengan jadwal pertandingan yang satu minggu jaraknya nah selain itu juga menurut Juppe nih klien modal terbaiknya itu bukan hanya karena menang melawan bayangkara FC tetapi Persib Bandung dirasa mampu nih timnya untuk menghadapi Persija karena kemarin melawan bayangkara FC juga absen kan tiga mainnya betul timnas timnas lo karya Tarianto dan juga Riky Kambuannya mereka absen tapi Persib Bandung tetap bisa meraih kemenangan ini masih percaya diri untuk bisa menangkan lagak melawan Persija Jakarta nanti kita doakan aja semoga kepercayaan diri ini membuahkan hasil dan juga semoga menular ya ketemu ini semuanya semoga ini bisa menjadi motivasi tinggi karena kita waktu terakhir di GBLA Di putaran pertama awal Januari kemarin juga kita menang kan Jadi semoga Ini akan mengulang Kemenangan walaupun di GBK Gas, di Wibawa Mukti Gas Di Patriot Cenderbaga Gas Dimana aja yang penting Persib Bandung mah Harus jual Nah kita langsung masuk Berita selanjutnya, berita terakhir Ini ada apa? Nah ini tentunya juga masih berkaitan tentang pertandingan Nanti akan digelar pada Jumat mendatang Persib Bandung melawan Persib Jakarta Ini pelatih Persib Bandung Luiz Mila pun mengatakan bahwa Ini untuk Persib Bandung memiliki Cukup banyak sekali Hari Dimana mereka ini banyak Untuk memantapkan Memantapkan strategi Untuk menghadapi Persib Jakarta pada Jumat mendatang Nah tentunya juga ini menurut Pelatih Persib Luiz Mila pun juga mengatakan bahwa Persib pun terus berupaya Melakukan evaluasi Atau kekurangan Atas pertandingan-pertandingan kemarin Seperti itu Dan tentunya juga ini Luiz Mila pun bertekad Agar timnya berhasil Meraih trend positif kembali Dan menjaga nama baik Banyak pihak di laga kontra Persib Yang mendatang Seperti itu Nah ada pun juga ini Untuk Persib Bandung memiliki waktu yang Lama Selama satu pekan Dan libur selama dua hari kemarin Seperti kalau Persib Jakarta Hari ini Mereka akan tanding Laga Tunda Malam Tersita Tangerang Dan Kalau misalnya Persib Jakarta menang Mereka poinnya 5-4 Bandung 5-9 Kalau misalnya mereka menang Berarti nanti saat berhadapan Dengan Persib Bandung Itu mereka punya Kesempatan untuk Menyalip Menyalip Persib Bandung Karena Poinnya beda tipis Cuma terpaut dua Kalau mereka menang Otomatis kesusul Menyalip ya betul Tapi kalau misalnya Kalah nih Jakarta di laga Melawan Persib Tangerang Posisi runner up Udah kemungkinan besar Bakal dikunci Sampai Persib Bandung Kayak gitu Tapi good luck lah Persijari Persib Tangerang Semoga Persib Tangerang Good lucknya dua Persib Jakarta Satu setengah Satu setengah Dasar ya Nah itu Akan terbaik Untuk kedua tim Tapi semoga Persib Bandung Tetap yang menang aja Mudah-mudahan Dan kita juga doakan nih Tribuners Dan juga perapa botoh Nanti di Jumat Di tanggal 31 Maret Ini Persib Bandung Melawan Persij Jakarta Semuanya sportif Dan tentunya Kembali lagi Trend positif Kembali diraih oleh Persib Bandung Amin Tribuners Itu dia tadi Tiga informasi terupdate Tentang Persib Bandung hari ini Jangan lupa Tempat informasi terkini Seputar Persib Bandung lainnya Di tribunjabat.id Tribuncirban.com Dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga nih Untuk like Comment dan juga subscribe Youtube channel kami Di tribunjabat.id Kalau gitu Terima kasih telah menyaksikan Saya Renos Motif Dan saya Ramadhan Pamit undur diri Di Persib Update Untuk hari ini Sampai jumpa Di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa